Intro Tugas gabungan kepolisian Satres Krim Polres Asahan, Polres Tebik Tinggi dan Polres Serdang Bedagai berhasil menangkap pelaku perampokan spesialis minimarket. Kedua pelaku ditangkap karena aksi perampokan mereka sempat rekam kamera CCTV yang berada di salah satu minimarket tempat mereka menjalankan aksinya. Sementara dua orang rekan pelaku yang melarikan diri kini masih diburu oleh pihak kepolisian. Dari hasil rekaman tersebut terlihat dua orang pelaku mengancam dua orang pekerja minimarket. Satu pekerja pria dibawa pelaku ke dalam ruangan, sementara seorang wanita terlihat diancam oleh seorang pelaku. Berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV tersebut, petugas kepolisian melakukan olah TKP dan berhasil mengidentifikasi wajah para pelaku serta mengetahui tempat persembunyian para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, petugas juga berhasil mengamankan satu pucuk senjata api rakitan dan barang hasil rampokan. Wakap Polres Asan Kompol Taufik mengatakan, penangkapan kedua pelaku tersebut atas kerjasama petugas gabungan yang turut membantu menangkap para pelaku. Polres Asan Kompol TKP itu kita berawal dari olah TKP. Polres Asan Kompol TKP di dalam pelaksanaan olah TKP itu kita menemukan beberapa hasil daripada situ kita menemukan CCTV. CCTV kita pelajari, dari hasil CCTV kita pelajari termasuk alat-alat yang digunakan ini, kita pelajari, terakhir setelah kita lakukan pengembangan, dirapatkan, dirapatkan pengembangan, ternyata bisa kita identifikasi si pelakunya si ini. Makanya tim yang ditentu oleh kasar ekstrim bekerja keras. Bekerja keras untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka. Dan kita ketahui bahwa tersangka berada di tepik tinggi. Hasil koordinasi antara Satres Krim Fores Asan dengan Satres Krim Fores Tepik tinggi, maka dilakukan pengejaran di dalam satu rumah tersangka berhasil diamankan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.